Pratama Arhan memilih untuk menggunakan nomor punggung 38 bersama Tokyo Verdi Ia lantas mengungkapkan alasan memilih nomor tersebut Apa katanya? Seperti diketahui, Arhan yang merupakan Bekiri kerap menggunakan nomor punggung 11 atau 12 kalau memperkuat PSIS Semarang dan Timnas Indonesia Namun, nomor itu tak dapat dipakai di klub barunya Bersama Tokyo Verdi, ia pun bakal menggunakan angka 38 Terkait nomor punggung itu, sebenarnya tidak ada yang spesial Memang, saya mau nomor 11 dan 12, tapi sudah ada yang memakai, kata Arhan dalam jumpa presidikan terpsisi, Jumat 4 Maret 2022 Jadi, hanya 38 lah yang kosong Menurut saya, nomor itu juga bagus lanjut pemain berusia 20 tahun itu Arhan sendiri saat ini masih melakukan persiapan pribadi dalam keberangkatannya ke Jepang Ia, dijadwalkan terbang ke negeri Sakura pada pekan Jepang Perkiraan, Arhan akan terbang ke Jepang pada 6-7 hari ke depan Saat ini, dari kedutaan juga lagi proses visa dan surat izin khusus untuk masuk ke Jepang Karena bukan warga negara biasa Dusan juga menyebut bahwa setibanya di Jepang nanti, Arhan hanya akan menjalani karantina selama 3 hari Seperti diketahui, Arhan telah menjadi pemain Tokyo Verdi Klub asal Jepang itu mengumumkan mendapatkan Arhan dari PSIS Semarang secara gratis dengan status kepemilikan penuh Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa like jika kalian suka Comment and share See you next video guys